Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 26 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Betapa beratnya bagi anak-anak Israel untuk belajar mematuhi Allah. Kaleb dan Joshua melakukan yang terbaik untuk maju dan menduduki tanah sebagaimana yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Mereka tidak mau dan bahkan ingin melempari Kaleb dan Joshua dengan batu. Kemudian Allah berkata, Baiklah, kalian harus mengelilingi padang belantara selama 40 tahun sampai semua penggerutu mati. Oh jangan, kata mereka. Kita sudah dekat sekarang. Kami akan maju. Sebaiknya kalian tidak pergi, kata Musa. Allah tidak akan bersama dengan kalian sekarang. Bagaimanapun kami akan pergi, kata mereka. Mereka pun pergi dan orang Amalek mengalahkan mereka. Anak-anak Josephine Junington Edwards menceritakan sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki Afrika yang bernama Watford yang ayahnya adalah seorang guru sekolah di Niasalan. Kamu tidak boleh berenang di sungai, anakku, kata ibunya. Ada banyak buaya di dalamnya. Tahun lalu, dua anak laki-laki dimakannya. Watford mengerutkan dahi dan marah. Tak jauh dari situ, dia mendengar teriakan gembira anak-anak lain sedang berenang. Ibu dan ayah tidak suka aku bersenang-senang. Dia mengeluh. Pada waktu ibunya tidak melihat, dia berlari cepat-cepat ke sungai. Saya hanya menonton, katanya pada diri sendiri. Tetapi dalam perjalanan, dia bertemu dengan anak lain. Bukankah ayahmu melarang berenang? Tanyanya. Ya. Orang tuaku juga. Tapi aku hanya masuk sebentar lalu keluar. Hanya untuk mendinginkan badan. Aku juga. Tidak ada buaya di sana. Ayah-ayah kita tidak ingin kita bersenang-senang. Begitulah. Mereka mencobot pakaian mereka dan masuk ke dalam air. Tetapi anak laki-laki temannya itu tidak keluar lagi. Ada seekor buaya di sana. Anak itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan dan menghilang. Watford dan setiap orang yang melihatnya melompat keluar dengan tergesa-gesa dan merangkak ke pinggir sungai dengan selamat. Tetapi dia tidak pernah melupakan sekilas wajah yang penuh ketakutan dan genggaman tangan anak laki-laki yang membantu dia untuk tidak patuh. Anak-anak pada waktu Allah dan orang tua kalian meminta kalian untuk patuh, kalian sebaiknya melakukannya dan itu akan menyelamatkan kalian dari banyak kesedihan. Anak-anak demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu patuh pada orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.